Halo selamat pagi teman-teman hari ini aku akan belanja dengan ayah di pasar aur yaitu berada di kota lebih tinggi kami akan belanja ke beberapa toko yang ada di sini pokoknya disini serba murah kalian harus coba main kesini dan belilah apa yang mau pasti ada mulai dari kemoceng tampak tungku tempayan mesin jahit manual pun ada setrika arang juga ada abu gosok apalagi kipas babu selain perabot yaur juga menyediakan pakaian sepatu tas mobil dan lain-lain semuanya gerosiran temen-temen maka tak jarang banyak pedagang dari luar Sumatera Barat belanja ke sini yang ada yang dari Bangko belanja ke sini ada yang dari Muara Bungo datang ke sini ada dari Medan datang ke sini semuanya pada datang ke bukit ini karena harganya yang sangat murah teman-teman sekarang aku dan ayah pindah lagi ke toko lain karena tiap toko jarang memiliki barang yang sama di pasar aur ini semua orang sudah kenal sama ayah karena dulu ayah terkenal jadi sebelum toko ini berdiri ayah sudah duluan dan mendirikan tempat toko perabot grocery yang terbesar karena di tahun 1998 ayah terkenal dampak krisis moneter hingga menyebabkan ayah bangkrut dan sekarang ayah mulai merintis lagi kita doangkan saja semoga ayah bisa bangkit dan kembali berjaya di pasar aur ini ini dia adalah pesanan teman-teman dari pelangganku yaitu kelas melamin aku terolah gila nanti berikutnya nah disini kompet teman-teman banyak sekali perabot rumah tangga yang ibu-ibu mau ya disinilah tempatnya bisa pilih bisa dipilah silakan datang ke sini saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya enggak langsung ke pabriknya iya gimana tuh jarang di toko ya nah itu banyak tuh tempat angin ada kejahatan luar dan ini judangnya yang terbesar jadi begini yang punyanya Pak Haji Yus itu orangnya pakai peci sederhana banget pakai sendal jepit sama sarung sangat sederhana padahal sehari itu ratusan juta itu uangnya sehari itu uangnya bisa berputar segitulah tiap hari itu orang belanja setruk-setruk ya begitulah orangnya sangat sederhana kita harus mencontoh Pak Haji Yus ya teman-teman gudangnya super mewah ini gudang yang pertama dengan di sekitar 500 meter lagi ada lagi gudang kedua yang lebih besar cuman kami belanja cuman ke gudang yang seperti ini aja karena kami tidak banyak belanja disini walaupun di gudang tapi tetap aja orang-orang yang pada belanja ke gudang karena lebih enak nyaman dibandingkan belanja ke tokonya Pak Yus sedangkan di tokonya juga rame nih teman-teman tapi kami lebih nyaman di gudangnya aja karena bisa memilih barang semaunya apalagi Pak Haji Yus adalah teman dekat ayah seangkatan sama-sama dulu berjuang jadi kami dipersilahkan aja masuk kedalam sudah sudah kayak rumah sendiri aja gitu oke teman-teman aku mau jadi kalau di gudang ini sistemnya kami belanja dulu kan pesen dulu barangnya setelah dipesan nanti di packing sama orang distributornya dan dikirim lagi ke tempat gudang kita yang ada di Tiagan nanti truk dibawa lagi sama truk kami menyewa truk lagi untuk dibawa ke Jambi setelah itu baru nyampe bayar Jambi kami jual enggak lama juga lama-lama jualan di Jambinya paling sekitar tiga minggu itu baru udah habis kami harus belanja lagi jadi tiap tiga minggu sekali kami selalu bolak-balik Jambi bukit tinggi Jambi bukit tinggi karena itu banyak kebutuhan dari desa dari dusun yang ada di Jambi maka dari itu kami sangat kewalahan jika dadakan ini termasuk dadakan yang kami pulang ke bukit tinggi karena permintaan dari dari warga Meringin dari warga Jambi bangku itu banyak sekali karena ini juga lagi musim pernikahan jadi banyak permintaan gitu banyak yang minta gelas banyak yang minta nampan dan kemudian lain-lain temukan juga barangnya pusing kami sampai kewalahan mencari barang yang kami mau belum juga ketemu ini saking gedenya udang yang capek ini bolak-balik bolak-balik terus di bawah kita lihat ada juga pedagang itu toke besar juga yang ingin membeli barang dari gudangnya Pak Haji Yus dan sekarang saya sudah sampai di tempat terakhir yaitu tempat pengumpulan barang disini kami belanja yang terakhir ini di gudang yang lain ya dan disini sudah siap barang ayah sudah masuk ke dalam truk dengan di truk itulah kita membawa barang ke Jambi disukuri oleh Om Basso dan ditemani oleh Alvis yaitu anaknya Om Basso Oh ya bukan Basso tapi Om Basa itu adalah giliran yang terbaik di tempat kami barang sudah dibuat semua itu dan ada yang kurang kekurangnya kami ambil lagi di gudang yang satu lagi ini banyak sekali ayah belanja kurang lebih setruk itu sekitar 80 juta sampai 90 jutaan kadang kalau lagi habis semua sampai ratusan juta itu setruk dan sisanya kami bawa dengan dengan pakai mobil Grand Max ini dia gudang bapak sak ini kita lihat sedikit deh gudangnya sangat mewah sekali teman karena kokoh sekali ini fondasinya yang ini cukup megah karena rapi barang-barangnya kumpit semua barang-barang para bot ada di sini oke hari ini berangkat ke Jambi dan itu dia di truk itu belanjaan ayah penghabiskan 90 jutaan itu di dalamnya jadi semua butuh usaha kerja keras terima kasih untuk semua yang udah membantu terima kasih kami ucapkan kepada timnya Om saja ini sangat kuat sekali Om yang dua itulah yang mengatur jalannya gudang terlihat bersih sekali gudangnya terlalu rapi Oke sekarang ini kayaknya besok kan ya Bang ini kokoh tuh kan saking kokohnya ke dalamnya keluar hahaha ini artinya gede gitu ya dan saya akan duluan berangkat dengan ayah jadi kami pakai mobil memiliki kecil jadi mobil itu kencang kita kedua berangkatnya nanti ketemu di Solo kami akan bersama untuk truk Om Basah dan Alfie bukanlah pria Allah中 kutu di Indonesia &ayah kita akan mengambil jantikan pembahasan untuk melihat hati yang dikatakan di sana menculpa mungkin bukan faham di sana harus pakai zi anak-anak 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 anak talinya raplu barang sudah diangkat kita perangkat duluan sampai ketemu di kolok jambi 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 sub indo by broth3rmax